Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara mencatat baru 5.113 964 orang dari 6.117 700 jiwa yang ditargetkan sebagai penerima vaksin dosis pertama di Kalimantan Utara. Artinya masih 103.736 orang yang belum melaksanakan vaksinasi. Hal itu disampaikan juri bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara, Agus Suwandi. Agus mengatakan saat ini pedugas kesehatan masih terus membuka layanan vaksinasi untuk masyarakat. Untuk capaian vaksinasi dosis satu di provinsi termuda di Indonesia ini secara persentase tercatat sebesar 83,2 persen. Sementara untuk vaksinasi dosis dua baru 67,7 persen dari target sasaran estimasi pusat untuk Kalimantan Utara. Artinya masih ada selisih antara dosis satu dan dosis dua sebesar 15,5 persen. Dibeberkannya, total capaian vaksinasi di Kalimantan Utara ini terbagi atas enam sasaran, yakni tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, pelayan publik, masyarakat rentan dan umum, remaja 12 hingga 17 tahun, serta anak usia 6 hingga 11 tahun. Selain itu, Agus juga menyebutkan bahwa laju vaksinasi di Kalimantan Utara selama sepekan terhitung mulai 21 hingga 27 Maret 2021 sebanyak 1.664 orang. Dengan laju tertinggi dinemukan 605 orang dan terendah di tanah tidung 47 orang. Selain mendorong percepatan pelayanan vaksinasi, pihaknya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menaati protokol kesehatan penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Terima kasih telah menonton!